Pemirsa DPRD Kota Jambi telah melakukan kegiatan resurs beberapa bulan belakangan, di mana kegiatan resurs tersebut juga merupakan salah satu momen bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada para wakil rakyat. Untuk dapat ditanggapi, dalam hal ini anggota DPRD Kota Jambi, Fraksi Gerindra Muhammad Yasir, menuturkan bahwa aspirasi masyarakat terkait permodala UMKM di Dapil Kota Baru akan segera terrealisasi, di mana saat ini para ketua kelompok UMKM juga tengah mempersiapkan persyaratan untuk pencairan bantuan permodalan tersebut. DPRD Kota Jambi telah melakukan kegiatan resurs yang merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan setiap anggota di Dapil masing-masing, beberapa bulan belakangan di mana dalam resurs tersebut merupakan suatu kesempatan masyarakat untuk menyampaikan apresiasi mereka kepada para wakil rakyat tersebut. Salah satu aspirasi masyarakat yang membuahkan hasil positif pada resurs tersebut adalah persoalan bantuan UMKM yang ditanggapi oleh anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir di Dapil Kota Baru. Yasir menuturkan aspirasi para kelompok UMKM yang disampaikan pada saat resurs tersebut secepatnya akan terrealisasikan, di mana saat ini beberapa kelompok UMKM yang ada di Dapil Kota Baru tengah mempersiapkan persyaratan pencairan dana bantuan UMKM dari pemerintah. Dirinya juga berharap dana bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada kelompok UMKM ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan, di mana sebelum pencairan dana, pihaknya juga akan memanggil para kelompok UMKM tersebut. Perjuangkan melalui UMKM akan bisa terwujud beberapa waktu ke depan. Ini sudah ada beberapa UMKM yang menyampaikan ke kami untuk segera mengurus persyaratan-persyaratan agar bisa dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah bisa dicairkan di bank. Banknya belum disampaikan, mungkin penting proses-proses itu sudah dilalui. Tinggal lagi hanya proses administrasi yang dilengkapi baik itu dari ketua UMKM-nya sendiri maupun anggota-anggota yang ada di UMKM. Itu karena satu kelompok UMKM ada beranggotakan 15 orang. Nah, itu nanti yang harus kami koordinasikan terus. Jangan nanti dananya keluar, tapi tidak dipergunakan, tidak mempatkan bagaimana semestinya. Makanya kami tadi panggil agar dana bantuan permodalan yang diberikan agar diperuntukkan untuk kebutuhan sesuai dengan yang direncanakan. Akhirnya nanti kami panggil sebelum anggaran terkeluar, kami panggil, duduk bersama dan kami sampaikan peruntukan permodalan seperti ini, pertanggung jawaban seperti ini, agar tidak terjadi nanti kesalahan dalam permodalannya. Sementara itu, Ari Dharma yang merupakan ketua kelompok UMKM maju bersama yang akan menerima bantuan permodalan dari pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Yasir yang telah memperjuangkan bantuan permodalan bagi kelompok UMKM tersebut. Ya, Alhamdulillah sekali sih kita sebagai pelaku UMKM telah dibantu oleh Pak Yasir, di mana kita sekarang ini lagi menunggu dalam pencairan dan menunggu mekanismenya saja dari pihak kementerian nanti seperti apa. Mungkin bantuan ini nantinya kan kita gunakan untuk apa? Ya, bantuan ini kita gunakan seperti yang untuk modal kerja, karena biasanya kita sebagai pelaku UMKM untuk menambah kapasitas produksi. Apa produk yang kita ingin tawarkan, Bang? Untuk produk kita sendiri, kita sih ada 16 kelompok, di mana ada beberapa kelompok itu memiliki usahanya masing-masing. Contohnya ada yang makanan, ada yang minuman, kemudian ada yang personal care. Kalau produk kita sendiri, kita personal care. Contohnya kayak sabun cuci piring, cuci tangan.